Tersinggung karena mobilnya disalib seorang pengemudi mobil di Pekanbaru Riau mengancam supir truk pengangkut gas LPG dengan pisau sangkur. Ya, tak hanya itu pelaku yang merupakan pesiunan PNS ditangkap. Dalam video yang direkam warga, seorang pengemudi mobil di Pekanbaru Riau mengancam supir truk pengangkut gas LPG dengan pisau sangkur hanya karena tersinggung mobilnya disalib. Pelaku yang merupakan pesiunan PNS bahkan meluapkan kemarahannya dengan memukul kepala supir truk menggunakan gagang pisau. Usai memukul korban, pelaku berinisial S.Y. kabur dengan mobilnya ke daerah Perawang, Kabupaten Siat. Tak berapa lama setelah kejadian itu, pelaku langsung diamankan dan dibawa ke kantor polsek rumbai pesisir. Pada saat pelaku dan korban ini berpapasan yang satu menggunakan kendaraan Portuner yang satu membawa mobil truk mengangkut gas LPG. Kemudian disalib oleh gas LPG itu, oleh gas LPG itu kemudian merasa tersinggung. Akhirnya dipalang, kemudian berhenti dan terjadilah pesiwa pengukulan menggunakan BB tadi menggunakan sangkur. Dari pelaku, polisi mengamankan barang bukti pisau sangkur, baju korban, dan mobil milik pelaku. Pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas tiga tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau Indra Yose Rizal Ayus melaporkan.